halo halo assalamualaikum jumpa lagi di jadi China apa kabar semuanya semoga selalu sehat ya jadi aku udah lama banget gak ngevlog dan gak punya video buat konten-konten iya sayangku karena ini menjagain para bocil-bocil walaupun di Indonesia ya jadi karena aku kan disini kan ada ibu aku tapi kan ibu aku juga banyak kegiatan jadi gak serta-merta setiap waktu aku titipin full dan aku juga gak bisa pergi-pergi kemana-mana karena gak bisa ninggal anak-anak kalau buat konten-konten itu sebenarnya itu agak rempong atau apa ya iya es apa namanya gak se-enak kalau misalkan kita ada juga kayak mungkin yang handle anak-anak ada kameramennya sendiri pokoknya kayak komplit ayah nyantai gitu kan iya es ma'as ma'as iya ma'as di minum jadi kan ngelihatin setiap anak itu beda-beda ada yang mungkin anaknya yang mungkin enak ya kalem bisa diatur dinasehatin sedangkan anak aku ini nama dia itu ya walaupun udah dikasih ma'am jajanan ada temennya pun dia tuh selalu berlarian jadi istilahnya gak mau duduk diem jadi kita tuh harus sangat pengawasannya tuh bener-bener ekstra jadi kalau misalkan aku ada Nana aku enggak bawa Andi kalau misalkan aku bawa Andi aku enggak bawa Nana gitu bener kesana dan ini aku sambil minum iya minum es ini es timun suri misalkan si timun suri ini bentuknya tuh lebih apa tuh kayak eh berbenyik-benyik gitu loh jadi dia ini enggak crunchy kayak blewah beda banget pokoknya lebih lembut Hai lembut banget dan ini aku mau ngasih tahu itu kemarin dikirimin sama Mas Gia yang ngirimin aku kemarin minta kan aku kan buka jastip Cina Indonesia jadi kadang-kadang kalau misalkan kalian pengen nitip barang-barang yang mungkin bisa aku beliin dari Cina dari tabau Pindodo atau dari segala mana dicariin mungkin Insya Allah kalau bisa dicariin aku bantu tapi kalau enggak ya aku enggak bisa beliin jadi ada berapa aku buka PO kayak mungkin yang lagi viral-viral atau mungkin jajanan jajanan snack kayak gini itu aku ikutin di hindi carry atau di Kopran gitu orang bawa tapi enggak dari kargo jadi cepet sampai nya di Indonesia jadi kayak gini nih sebelumnya aku sempet nge-video Ian ini beberapa video aku buat jastipan kemarinnya kayaknya jadi ada perkelotoran kayak gitu ketika aku buka kalau itu kalau mangga kering Cina itu nggak kalah sama yang ditahilan benar-benar manganya tukuh nah ini ada suplemen tuh suplemen tulang Ini buat aku nih Kalau ini Karena ini kan kemarin sisa yang aku habis hamil Kemarin Terus aku suruh bawa sini Soalnya Aku butuh banget kalsium sama tulang Ini bagus Sudah ada kalsiumnya, sudah ada vitaminnya Ini tuh justipan Ini yang ripas lagi Jadi suka makan ini Terus pesan lagi Buat cari kayak gini Ini kacang enak Lembut banget Ini 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 Ada tersisi juga Tersisi tuh laris banget ya Cuma kalau yang ini tuh justipnya aku gak bisa bawa banyak Karena ini bentuknya jadi aku banyak Jadi aku lebih ke serbuk ya Kalau ada yang mau justip tuh enak yang serbuk Dan rasanya tuh sebenarnya enak yang serbuk Daripada yang ini 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 Oh iya Ini tuh permen Jadi manisan buah ini Enak asem-asem gitu Nah ini justipannya Jadi emang Kadang tuh perkelotor tuh emang sedikit-sedikit Aku tuh gak banyak Karena kadang-kadang aku gak terima Makan tergantung bagasi yang dibawa sama Aku ini ya Yang nanti Eh sayangku Jadi ya yang ini Biasanya kayak orang repos-repos kayak gitu Pingin Ini Jadi kalau yang kayak gini nih Biasanya lebih banyak yang pesen Satu set gini ya Yang kayak ginian ini Yang kayak gini Itu Lebih gampang dibawanya Daripada yang botolan kayak gini Terus Ini adalah Latiau Latiau nih ya Favorit ini Ini enak banget Nah ini nih Manggane Kalau yang eceran juga ada Ini tebel loh Ini tebel isinya banget Tebel banget ini Enak Kalau yang besar Setengah kilo nih Ini juga Kalau kalian pengen ngerasain tangkulu Nah Ini nih Ini Tangkulu Jadi buah asli tangkulu Itu spesialis itu Harus pakai buah ini Ini tangkulu original tuh Berasal dari buah ini Jadi bukan tangkulu Itu yang kalian lihat di Kayak buah-buah strawberry gitu Itu tuh cuma variasi yang terbaru Tapi zaman dulu Tangkulu tuh bentukannya kayak gini Aslinya Nih Ini buahnya Kayak gini Buahnya tuh Aslinya kayak asem-asem gitu Aslinya juga bawain aku Selain titipan justif Dibeliin jajan-jajan Oke Kayak jajan-jajan kayak gini ya Jadi banyak banget Kalau kalian Justif-justif kayak gitu kan Bisa Apa Kontak aku Biasa lewat Instagram Atau di TikTok Aku Kalau misalkan Pokoknya Kalau misalkan aku bisa Aku cariin Tapi kalau enggak ya Mungkin kalian harus ada link Mungkin yang bisa aku beliin Nanti Kayaknya aku buka open terakhir ya Itu Di bulan akhir Agustus Sampai September Karena Itu Ada Jadwal Untuk ke Indonesia Jadi kalian bisa Nitip Kalau misalkan ada yang kepingin Ini aku mau cobain salah satu snack Ini laris juga Banyak orang yang suka Brand ini Kacang-kacangan Tapi sebenarnya Kalau yang ini tuh Aku belum pernah makan sih yang ini Makanya kemarin dibeliin Sama si Mas Chia Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Nana Buka Jadi ini tuh Kalau misalkan beli Itu kan ada banyak jenisnya Kacang-kacang di China Itu kan orang China Itu suka banget Makan cemilan kuaci Kacang-kacang itu Seneng banget Jadi aneka produk-produknya itu Menurut aku Jangan ditanya lagi Tapi kalau misalkan Kayak kacang-kacang itu Kalian jangan tanya Hal apa enggaknya Kalau di China itu Susah banget cari makanan Yang ada labelnya Karena itu juga butuh Apa ya Banyak Label-label itu Jarang banget Tapi kalau Ada tuh pasti ada Tapi kalau misalkan Enggak ya Kalau yang kacang ini Enggak ada Tapi kalau ingredientnya Sih udah Enggak ada sih Yang non-non kayak gitu Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh kayak kacang Disco Yang kacang dikasih tepung Mirip banget Enak Bistanya kayak kacang-kacang Dalamnya kebel banget Ini kemasan 100 gram Jadi bisa nitip-nitip Ini ada minuman juga Minuman vitamin C-cerbuk Aku kalau di Indonesia Enggak pernah Enggak makan es Selalu makan es Walaupun aku nyusuin Katanya gak bagus Tapi ya Kayak aku tuh Selama di Cina Gak bisa makan es itu kan Jadi kayak harus dipuas-puasin Makan es Segala es Segala es aku makan Ada juga kerupuk kayak gini nih Dimakan sama Bubu rujak Di tempat kalian ada gak kayak gini Ini namanya Kalau di tempat aku kerupuk pasir Jadi digoreng pakai pasir Kayak gitu Kayak pasir pantai Atau pasir apa gitu Digoreng gitu Terus dia mekar Terus dipakain sambal Rujak Itu enak Aku gak tau nanti bisa dibawa Enggak takutnya Kalau ini kan bahannya kan Kayak melempem gitu kan Kadang-kadang nanti dia takutnya melempem Tapi kalau aku bawa ke Cina Biasanya bisa sih bertahan Tapi kalau untuk kayak nanti Di depan jastip Aku gak tau ya Aku mau buka Apaan apa enggak Dari Cina Eh dari Indonesia ke Cina Karena aku sendiri juga Bawaannya banyak banget Pastinya Halo Nana tuh Sejujurnya ini Bedanya tembak kecil loh ini Karena dia disini GTN Gak mau makan Eh Anakku bubuk loh Tadi kan barusan ya Memen disini Langsung tidur dia Soalnya ini udah siang Tadi biasanya sama Andi tidur Cuma tadi aku megang kamera gini Dia langsung exciting gitu kan Kiranya aku mau pergi Ya jadi Aku Mau bilang aja Kalau misalkan Aku memang banyak banget Ketinggalan banyak video Yang kok gak update Kayak gitu kan Namanya konten kreator Sebenernya tuh ya Balik lagi ya Ke individu masing-masing Karena sebagai konten kreator Itu menurut aku Baru yang ngalamin itu Seharus butuh Seharus butuh tenaga Mood yang baik Buat ngedit video Cari kontennya Terus Bagaimana konsepnya Terus Kayak misalkan Kalian itu Sanggup gak gitu loh Ngejalaninnya Buat Harus kapan 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 Pasti ditagih gitu kan Kayak ada tanggung jawab Kayak aku juga Kayak rasa tanggung jawab Satu bulan Gak ada video tuh Kayak gimana gitu Tapi emang Ngurus anak Aku sendirian Terus Sebagai Mau ngedit video Susah banget Kalau udah malem tuh Aku udah capek Gitu aja sih Tapi ya Kalau mungkin aku udah Balik ke China Aku mau usahain Bisa ya Video-video Setiap hari Atau satu minggu Berapa kali Kayak gitu ya Jadi Kalau suruh cerita tuh Sebenernya banyak banget Yang perlu diceritain Tapi ya Sekian dulu Mini vlog aku Tentang curhat aku Kenapa aku kok Jarang banget Bisa ngevlog Dan banyak video Yang aku upload Jadi mungkin Beberapa video-video Yang nantinya akan tayang Itu mungkin adalah Kolase-kolase Atau draft video aku Yang kemarin-kemarin Belum sempat aku Edit Dan aku baru keluarin Tapi semoga aja Tetap bisa menjadi Tontonan Atau buat Kenangan aku Kedepannya Dan keluarga di China Yang melihat Dan nanti ke depannya Juga sebaliknya Ketika aku di China Sebagai tontonan Keluarga aku di Indonesia Atau teman-teman Atau rekan-rekan Yang pengen melihat Suasana di China Jadi terima kasih Sudah selalu Menonton Mendukung channel ini Dan Sampai jumpa Di next video Assalamualaikum Aku mau minum lagi Sampai jumpa di video